Sementara itu Pemirsa 13, nama calon Ketua Umum Muhammadiyah mencuat setelah panitia pemilihan telah merampungkan perhitungan suara hasil Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar Rabu malam tadi. Nama Haidar Nasir diurutan pertama dengan perolehan suara 1947, disusul Yunahar Ilyas dengan jumlah suara 1928, dan Dahlan Rais menempati urutan ketiga dengan suara 1827. Terima kasih. Panitia pemilihan Muktamar Muhammadiyah merampungkan penghitungan suara dari total jumlah suara peserta sebesar 2.389 suara hasil Muktamar. Penghitungan suara yang berakhir sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah berlangsung di laboratorium komputer Universitas Muhammadiyah dan memakan waktu selama kurang lebih 3 jam. Dari hasil penghitungan 2.389 suara terdapat 38 suara yang dinyatakan tidak sah. Ke-38 ini suara tidak sah karena terdapat kelebihan ataupun kekurangan calon formatur yang mereka pilih. Sementara itu dari hasil penghitungan suara ke-39 calon ketua Muhammadiyah ini telah keluar 13 nama calon dari hasil penghitungan suara. Haidar Nasir menempati urutan pertama dengan suara terbanyak yakni 1947 suara. Di urutan kedua yakni Yunahar Ilyas yang hanya berbeda 19 suara dari urutan pertama. Lalu posisi ketiga ditempati oleh adik Amin Rais yakni Dahlan Rais dengan perolehan suara 1.827 suara. Ketiga belas calon ketua umum terpilih ini rencananya akan menggelar musyawarah formatur pada Kamis pagi ini untuk menentukan ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah.